Halo disini ada HP Oppo A57 CPH 1701 Ya HP Oppo A57 Android 6 CPH 1701 Versi bentukannya ini Jadi disini kita Akan Melakukan Costume Room Atau upgrade ya Upgrade di HP Oppo A57 Ini kan Android 6 Jadi akan kita upgrade ke Android 12 Oke Jadi langkah pertama Kita matikan dulu HP nya Kita matikan dulu HP nya Sekarang kita menuju ke Tampilan laptop Jadi disini bahan-bahannya sudah saya siapkan Ini kalian download semua ini Bahan-bahannya link download ada di deskripsi Silahkan kalian download Setelah di download Yang pertama kalian lakukan ini GD loader ini Ini driver Qualcomm Ini kalian ekstrak terus install ya Saya gak ekstrak saya gak install Karena saya sudah melakukan sebelumnya Oke kalau sudah Mi flash tube beta nya ini Kalian ekstrak Kalian ekstrak terus install Oke ya Saya gak ekstrak saya gak install Karena saya sudah melakukan sebelumnya juga Jadi setelah itu ini 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 TWRP Kalian ekstrak Oke sudah ter ekstrak ya Kalau sudah sekarang Kita buka Mi flash nya Kita buka Mi flash Nah terus disini Kita pilih Terus kita cari Kita cari File Yang udah kita ekstrak tadi ya Ini Terus kita taruh disini Kita taruh disini Terus HP Dalam keadaan mati Kita Tekan tahan Tombol volume atas Sama volume bawah Kita hubungkan ke laptop ya Oke Ini harusnya terbaca 9008 Di device manager Bisa kita lihat Device manager Oke ini ya 9008 Kalau sudah disini Kita pilih refresh Kita pilih refresh Oke udah terbaca Kalau udah terbaca Langsung aja kita Flash Pilih flash Oke proses flashing Udah Udah selesai Jadi yang di laptop Bisa kita tutup dulu Sementara Jadi HP Nggak Nggak langsung hidup Jadi kita langsung masuk ke recovery Kita masuk ke recovery mode ya TWRP yang udah kita install tadi Jadi volume bawah Sama Tombol on off Tekan dan tahan bareng Sampai masuk ke TWRP Oke ini udah masuk ke TWRP Disini bahasanya masih bahasa Cina Jadi kita ganti ya Kita pilih bahasa Inggris Ini kita pilih ini Ini udah bahasa Inggris Jadi kita geser begini Sampai disini Kita hubungkan HPnya lagi ke laptop Kita hubungkan HPnya ke laptop Terus disini Nah ini disini kita Ambil ini Ini recovery juga TWRP juga Kita copy Kita taruh disini Taruh disini ya Oke Kalau sudah terkopi di HP Sekarang kita pilih install Kita pilih install Kita pilih install image ya Install image Kita cari Ini dia Recovery image ini Kita pilih recovery Terus kita geser begini Oke udah ada keterangan sukses Jadi ini kita cabut aja dulu Kita cabut Kita cabut Terus kita Kembali kesini Kita pilih reboot Kita pilih power off Ini ingat ya Jangan sampai salah Disini kita pilih do not install Do not install lagi Kita tunggu sampai HPnya benar-benar mati Kalau udah mati Sekarang kita masuk ke recovery lagi Volume bawah Sama on off lagi Tekan dan tahan lagi Sampai masuk ke recovery Oke disini recoverynya udah berubah Recoverynya udah berubah Jadi disini sekarang kita pilih Factory reset ini Kita dari bawah ya Ini Pilih yes Kita pilih lagi yang ini Pilih yes Kita pilih ini Format data Oke Sampai disini kita kembali Terus kita hubungkan HPnya ke laptop lagi Kita hubungkan HPnya ke laptop Jadi disini Sekarang ini Ini ya Ini kalian ekstrak Ekstrak Oke hasil ekstrak Oke hasil ekstrakannya kita buka Ini kita pilih terus kita enter Kalau sudah kita pilih disini Kita ketik cmd Kita enter Masuknya ke sini Disini kita ketik kayak begini ya Spasi Terus di HP Di HP kita pilih Ini Terus kita pilih ini Oke Sampai disini Di laptop lagi Kita Kesini Terus kita kembali kesini Kita pilih ini Ini Kita geser begini ya Kita paste disini Terus kita enter Oke kita tunggu Proses berjalan Ini agak lama Kita tunggu aja Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Udah Udah sukses Jadi di HP kita pilih lagi ini ya Kita pilih lagi Nah terus disini Di laptop kita ketik lagi Spasi Terus kita ke sini Nah sekarang Ini Kita Paste disini Oke Terus kita pilih Enter Proses berjalan Kita tunggu aja Dia juga Sabar ya Disini lihat HPnya Ada notif Kita pilih Yes Oke udah selesai Jadi yang di laptop Bisa kita tutup aja Sekarang fokus ke HP Jadi kita kembali Terus kita pilih Reboot system now Kita lihat ya Kita lihat HPnya Ini juga lama Untuk masuk ke tampilan awal ini lama Jadi memang Mesti sabar ya Oke bisa dilihat Ini tampilan Room baru Udah Tampilan room baru Ini lama ya Jadi disini video kami Percepat aja Supaya gak kelamaan Supaya gak makan waktu Oke ini udah masuk ke tampilan awal Ini dia Tampilannya kayak begini ya Jadi kita pilih start Kita pilih skip aja dulu Jadi kita setting aja Sampai HPnya masuk ke menu dulu ya Kita siapkan offline Next Kita pilih ini No Jadi kita skip aja Pilih next 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 Oh Done Kita pilih start Oke alhamdulillah HP udah berhasil masuk sampai ke menu HP Oppo A57 ini Udah Berhasil kita costume room ya Jadi spesial terima kasih Untuk XDA forum Dan juga untuk Pengembang ya Jadi nanti kami sertakan juga Link forum XDA nya ya Oke sekarang kita lihat disini Kita lihat disini Kita coba buka Setting Kita lihat Ini Tentang telepon Oke Oppo A57 Ya Android Android 12 Android 12 Room Lineage ya Untuk Untuk Kekurangan dan Segala macam Bisa kalian coba sendiri Karena kami juga baru Melakukan upgrade ini ya Tapi intinya HP ini udah berhasil kita Costume room Berhasil kita upgrade ke Android 12 Oke Kalau begitu Sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Mohon bantuan like Comment dan subscribe Oke Terima kasih Sampai jumpa